Halo guys, kembali lagi bersama WSS Masa Bercerita Nah, suaranya cowok lagi kan? Kalau kemarin setengah, sekarang full Oke, kali ini kita akan bercerita tentang seorang tentara cantik bernama Tracy McBride Seorang tentara berusia 19 tahun Ditugaskan di pangkalan Angkatan Udara Goodfellow di San Angelo, Texas Pada saat bertugas, seorang tentara pria menculik, memperkosa, dan membunuhnya 10 hari kemudian Sungguh tragis bukan? Oke guys, kita lanjut ke ceritanya Tracy Joy McBride Lahir dari pasangan Jim dan Aaron McBride pada 27 Mai 1975 di Centerville, Minnesota Dia adalah seorang kakak perempuan Dan adik perempuannya menggambarkan dia sebagai orang yang selalu tersenyum Dan dia sangat antusias dalam menjalani hidupnya Pada tanggal 18 Februari 1995 Louis Jones yang berusia 44 tahun Pergi ke pangkalan Angkatan Udara Goodfellow di San Angelo, Texas Lalu menculik prajurit Tracy Joy McBride Seorang gadis berusia 19 tahun dari Centerville, Minnesota Jones pada saat itu mencari mantan istrinya Namun setelah melihat Tracy Hal itu sangat mengaguh pikirannya Dan dia malah memutuskan untuk menculik Tracy McBride Ketika dia diculik, McBride sedang menelpon dengan seorang temannya di salah satu fasilitas binatu Nah ini sedikit background dari Louis Jones Sang penculik dan pembunuh dari Tracy McBride Ia lahir di Selby County, Tennessee Pada tanggal 4 Maret 1950 Dan dibesarkan di Chicago Jones mengalami pelecehan seksual dan fisik saat masih kecil Louis Jones bertugas di Angkatan Darat selama 22 tahun Dia petugas Angkatan Darat AS Dan bertempur dalam Invasi Grenada pada tahun 1983 Dan Perang Teluk pada tahun 1991 Selama berada di Irak, dia telah menerima mendali penghargaan atas tanggapannya terhadap serangan Darat Pada tahun 1993, ia dipromosikan menjadi sersan utama dan diberhentikan dengan hormat Louis Jones pernah menikah 3 kali Dan membesarkan anak satu-satunya, yaitu seorang putri Seorang mantan istrinya berpangkat sersan di Angkatan Darat Pernah melaporkan bahwa perilakunya berubah setelah kembali dari Irak Dia tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya Dan pekerjaan terakhirnya, yaitu menjadi supir bus di pangkalan tempat Tracy McBride bertugas Oke guys, kita lanjut ke kasus Jones membawa McBride ke rumahnya Lalu memperkosanya dan menahannya di lemari Dia memaksa McBride menggunakan hidrogen peroksida pada dirinya sendiri Lalu Jones mencuci pakaian McBride dan memaksa McBride berjalan di atas handuk Upaya ini adalah bagian dari upaya untuk menyembunyikan kejahatan dengan menyembunyikan serat dan bukti lain yang mungkin ada Dia kemudian mengantar McBride ke daerah terpencil dan memukulinya hingga tewas dengan besiban McBride meninggal di bawah jembatan di dekat Texas State Highway 277 di Cook County, Texas, sekitar 27 mile utara San Angelo Dalam penyelidikan, McBride telah dipukul di kepala setidaknya sembilan kali guys John Garavaglia, yang pada saat pembunuhan itu adalah rekan pemeriksa medis di Bexar County Memeriksa jenazah McBride di kamar mayat setempat Dan dia menyatakan bahwa trauma di kepalanya McBride lebih buruk daripada kebanyakan kecelakaan mobil berdampak tinggi Jones kemungkinan besar memaksa McBride berjalan ke titik di mana dia terbunuh Hanya lumpur yang ditemukan di sepatu botnya dan tidak ada bekas lecat apapun di tubuhnya McBride Lalu Jones ditangkap pada 1 Maret oleh Departemen Kepolisian San Angelo Karena melakukan pelecehan seksual terhadap mantan istrinya Sersan Staff Sandra Lane Setelah dia mengajukan pengaduan ke kantor investigasi khusus atau OSI Angkatan Udara Agen OSI menanyakan Jones apakah dia terlibat dalam penculikan McBride Dan Jones pun mengaku membunuhnya Dia pun menunjukkan dan mengantarkan pihak berwenang ke lokasi jasadnya McBride Jones akhirnya didakwa pada Maret 1995 Dia diadili di pengadilan federal di Lubok, Texas Karena dia menculik McBride dari pangkalan militer Tuduhan sepesifiknya adalah penculikan dalam yuridiksi maritim khusus yang mengakibatkan kematian Lalu keluarga McBride mendukung sekali keputusan Jaksa untuk menutup hukuman mati bagi Jones Persidangan lalu dipindahkan dari San Angelo ke Lubok Karena banyak sekali liputan berita di kota tersebut Sidang dimulai pada 16 Oktober 1995 9 anggota dari 12 orang juri adalah perempuan dan sisanya laki-laki Jones menyatakan bahwa dia melakukan kejahatan tersebut Karena trauma yang diterima selama tugas militernya Yang menunjukkan sindrom perang teluk yaitu Gulf War Syndrome Bukti menunjukkan kerusakan otak pada Jones disajikan Jones diponis bersalah pada tanggal 23 Oktober Setelah dua hari kemudian memberikan kesaksian dan 65 menit pertimbangan dari juri Setelah menemukan bahwa Jones sengaja membunuh McBride Juri melanjutkan hukumannya Tahap penjatuhan hukuman melibatkan juri berunding selama 6,5 jam Jaksa mendakwa empat keadaan yang memberatkan menurut undang-undang Dan tiga keadaan yang tidak memberatkan menurut undang-undang Juri dengan suara bulat menemukan dua keadaan yang memberatkan menurut undang-undang Jones membunuh McBride saat melakukan penculikan dan pembunuhan tersebut melibatkan penyiksaan Atau penganian fiksik yang serius terhadap McBride Mengacu pada pemerkosaan Temuan keadaan yang memberatkan undang-undang secara resmi Menjadikan pembunuhan McBride sebagai pelanggaran berat Lalu Louis Jones dijatuhi hukuman mati federal Pada tanggal 18 Maret 2003 Jones dieksekusi di USP Terehautek Menjadikannya tahanan federal ketiga yang dieksekusi Sejak eksekusi federal dilanjutkan pada tahun 2001 Keluarga McBride dan seorang teman menghadir eksekusi tersebut Setelah Jones dieksekusi Pengacaranya membacakan pernyataan tertulis darinya Saya menerima tanggung jawab penuh atas rasa sakit Kesedihan dan penderitaan saya yang saya timbulkan kepada keluarga McBride Karena telah mengambil Tracy dari mereka Dia mengatakan dia tidak akan meminta maaf atas hal-hal yang buruk yang dilakukan pada Tracy Mereka terus merasakan kesedihan dan kesakitan yang akan selalu mereka rasakan Dan saya merasa pengampunan dari keluarga McBride adalah suatu yang tidak berhak saya minta Tracy Joy McBride akhirnya dimakamkan di pemakaman nasional Fort Snelling di Minnesota Oke guys terima kasih sudah mendengarkan cerita dari saya WSS Masa Bercerita Sampai ketemu di lain kesempatan dengan cerita-cerita yang lebih menarik Dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang saya yang kurang down, kurang up, kurang apa Maklum saya seorang komedian Oke bye-bye